Hai 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 Sobat Binko semua, kembali lagi di channel Inseco mesin CNC. Pada video kali ini, kami akan membuat frame dengan menerapkan teknik ukir V-carve pada mesin CNC. V-carving ternyata juga bisa losop diterapkan untuk menghasilkan ukiran bernuansa ornamen untuk membuat tampilan frame atau figura jadi lebih keren. Jadi, sebelum videonya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya Sob. Let's go! Desainnya kita buat seperti ini ya, dengan 4 sisi frame yang nantinya akan digabungkan menjadi satu. Untuk toolpad yang diterapkan, tentu saja V-carve toolpad untuk mengukir dengan mata ruter V-bit 90 derajat. Dua profil toolpad, profil yang pertama untuk memarka garis dengan mata ruter V-bit 90 derajat. Dan profil yang kedua untuk memotong bagian pinggir frame dengan mata ruter N-Mill 4 mm. Jadi, nanti kira-kira simulasi potongnya seperti ini. Next, kita beralih ke mesin CNC-nya ya Sob. Pertama, ganti mata ruter-nya. Sobat Minco bisa siapkan mata ruter yang akan dipakai. Sesuai urutan toolpad, Pertama, pasang V-bit 90 derajat pada spindle dengan menggunakan kunci pas seperti ini. Kunci pas ini nanti juga include dalam paket pembelian mesin CNC ruter dari Inseco ya Sob. Media yang kita pakai adalah HMR dengan ketebalan 12 mm. Kemudian, load di code dan jangan lupa di auto Z-Zero tool dan Zero all atau F3. Kalian bisa frame run dulu untuk memastikan area yang dipotong tidak melewati luas area pada media. Kalau sudah, tinggal start deh dan tunggu prosesnya selesai. Jadi, V-cuff toolpad memungkinkan untuk membuat hasil potongan berbentuk V pada material. Desain frame kali ini adalah bertema geometris dengan setiap motifnya tergiri dari beberapa kurva tertutup. Untuk menerapkan teknik V-cuff ini, pastikan motifnya adalah kurva yang setiap garisnya tersambung ya Sob. Jika ada yang penasaran dengan mesin yang kita pakai, mesin ini adalah mesin CNC ruter pro produksi Inseco. Dengan area kerja yang luas, jadi tidak perlu khawatir untuk memproses bahan, karena bisa sampai full triplex. Kalau mau beli bisa sekali Sob, harganya cuma Rp 55 juta saja. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya Sob, atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Setelah proses dari ukirannya selesai, coba kita lihat hasilnya dulu Sob. Menurut Mimin, ini sudah cukup detail ya Sob. Di bagian bentuk ornamen geometrisnya sudah cukup bagus. Oke next, kita akan ganti mata ruternya dengan endmill 4mm untuk proses potong bagian pinggirnya. Seperti biasa, setelah ganti mata ruter di auto ZZ Route Tool ya Sob. Dan langsung aja kita eksekusi. Dan, ini dia hasilnya. Mantap gak Sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terus support channel kami dengan memberikan like dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. See you!